Jadi tadi pagi gue ada ngebahas mengenai hashtag support buat Rusia yang mana itu Rusia Daisuki ya, yang mana dalam bahasa Jepangnya ini tuh Tapi ternyata ada kejadian lucu dan unik mengenai hal ini Yang mana sistemnya translate Twitter itu mengartikan Rusia Daisuki itu dalam bahasa Jepang menjadi We Love Rusia Rusia dalam konteks negara, negara Rusia, negara Pak Putin Ya, belum mulai aja gue udah ngakak ya kan Dan ya, ini beneran loh, ini gue ganti trendingnya buat Jepang ya, negaranya Dan ya memang bener ada nih, We Love Rusia, double S bukan pake H Jadi ini jadi kejadian yang gimana ya, unik dan menarik Kebetulan juga akhir-akhir ini kita kan tau yang mana Rusia itu lagi gencar-gencarnya Mau nginvasi Ukraina kabarnya, lagi mau kacau lah gitu sama US Dan tau-tau di Jepang malah trending hashtag We Love Rusia ya kan jadinya Bayangin gitu, Rusia istilahnya ekspresi Papa Putin gitu Tiba-tiba senang ya kan, ini kok orang Jepang malah ngedukung kami katanya Gak ada angin, gak ada hujan ngedukung kami Ya, itu memang beneran loh ini Dan kata negara Rusia itu trending dengan hashtag We Love Rusia Yang pake H itu, yang untuk VTuber Yang untuk Uruha Rusia Jadi memang ya, ini menjadi kesalahan Eh, kesalahpahaman yang sungguh greget ya kan Ini ekspresi Papa Putin ya, ngeliat hashtag dari Jepang We Love Rusia Dan ya gue perhatiin ini memang banyak orang yang ngesatir di hashtag ini ya Yes, I Love Rusia Jadi bingung ya kan, cara nyebutnya gimana itu Rusia, Rusia Itunya ini hashtag penuh dengan, itu jadinya ya Penuh dengan satir yang mana We Love Rusia Tapi mereka mengertikannya bukan support buat Uruha Rusia Tapi melainkan buat negaranya Rusia Dan ya itulah yang terjadi nih Bahkan ada meme yang gue juga gak ngerti ini Meme dari Jepang nih, kayaknya ha Disitu ada apa tuh, mafu-mafu Rusia sama backgroundnya kebakar loh Twitter mengertikannya We Love Rusia ya kan Kita cinta negara Rusia dan ya Ini benar-benar menjadi suatu hal yang menarik Ini seharusnya menjadi sesuatu yang wholesome gitu Yang kita harusnya gak ketawa ya kan Tapi ya gimana Kesalahpahaman ini Jadi membuat hal ini jadi sesuatu yang lucu ya kan Harusnya sedih-sedihan apa gimana gitu Dan ya malah menjadi salah paham Dan ya berita mengenai Rusia akhir-akhir ini memang lagi ramai ya kan Mereka mau nginvasi Ukraina kabarnya Entah gimana lah nanti asib dunia ini Apakah bakal jadi WW3 entahlah ya Intinya pada akhirnya kita kembali lagi sebagai penyimak ya kan Menyimak gimana perkembangannya Perkara Rusia sama mafu-mafu nya Perkara Rusia sama Ukraina nya Jadi ya kita simak aja nanti ke depannya seperti apa Dan ya itu aja yang mau gue bahas Gimana tanggupan kalian silahkan tuliskan di komentar Dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya Bye-bye